Audio Tune Lovers, kini kita akan mendengarkan bab 78 masih dalam kisah Jangan Salahkan Aku Selingguh, buah karya Renita April. Bersama-sama mari kita simak dan dengarkan. Enjoy Listening. Lisa berjalan mendekat pada Dimas. Dia menyunggingkan senyum sinis dari bibir yang berwarna merah menyala. Hah, lihat dirimu. Lisa menunjuk Dimas dari atas ke bawah. Begitu mengenaskan dan menyedihkan. Aku datang baik-baik untuk menggapai cintamu, tapi kamu? Lisa terkekeh. Kamu mencampakkan diriku. Aku membencimu, Dimas. Teriaknya. Suara Dimas tercekat. Dia tidak dapat berkata apa-apa. Aku? Apa? Kamu ingin minta maaf? Lisa menggelengkan kepala. Sudah cukup kamu membuatku menderita. Kamu mencampakkan diriku setelah aku tidak berguna. Kamu membuangku layaknya kotoran. Kamu pria paling kejam yang pernah aku kenal, Dimas. Hardiknya. Lisa semakin mendekat kepada Dimas. Kamu ingin kembali kepada anak? Lisa tertawa. Jangan nimpi. Lisa menepuk pundak Dimas. Biar aku jelaskan, mengapa anak tidak mau bersamamu? Lisa kembali tertawa. Kamu berselingkuh. Kamu menikahi warita lain. Mengabekan istrimu. Bersenang-senang dengan istri mudamu. Dimas menutup telinganya. Dia menggelengkan kepala agar Lisa menghentikan ocehannya. Dimas tidak sanggup untuk mendengarnya. Buka telingamu. Dengarkan aku baik-baik. Teriak Lisa. Lisa mengeluarkan sabuk pinggang berwarna hitam dari dalam tasnya. Kamu masih ingat dengan tali sabuk ini? Dimas menggeleng. Dia memejamkan matanya. Bayangan itu kembali teringat di pikiran Dimas. Kenapa Dimas? Kenapa? Aku sangat senang saat kamu memukul anak dengan sabuk pinggang ini. Kamu mengguyurna dengan air dingin. Lisa memejamkan matanya. Seolah kembali mengingat betapa bahagianya dia melihat anak menderita. Kamu tahu? Itu menandakan kamu lebih mencintaiku daripada anak. Kamu meninggalkan anak yang terluka dan bersenang-senang denganku di rumah. Lagi-lagi Lisa tertawa. Diam! Teriak Dimas dengan nafas yang naik turun. Pergi kamu Lisa! Pekiknya. Aku belum selesai. Aku ingin mengatakan kebodohanmu itu. Lisa merasa senang melihat Dimas menderita. Dia ingin membalas sakit hatinya. Pertama, dia akan membuat Dimas hidup dalam penderitaan dan juga penyesalan. Suku malang nasibmu, Dimas. Istrimu juga membalas perbuatanmu. Dia berselingkuh dengan pria yang lebih segalanya darimu. Sampan, kaya raya, segala kesempurnaan ada pada diri Rehan. Dan itu tentu saja membuat anak memilihnya dibanding dengan dirimu. Lisa meludah. Cuy! Kamu hanya remahan sampah yang tidak berguna. Dimas menutup telinganya. Dia tidak ingin mendengar segala apa yang diucapkan oleh Lisa. Itu membuat dirinya merasa bersalah dan hidup dalam penyesalan. Pergi! Pergi dari sini! Tinta Dimas lirik. Lisa mengebuskan nafasnya. Untuk hari ini cukup. Besok aku akan datang lagi. Aku akan menyiksamu sampai aku benar-benar puas melihatmu menderita. Lisa melangkah keluar pintu rawat Dimas. Di dalam perjalanan keluar rumah sakit, Lisa berpapasan dengan Maya. Kamu? Kenapa ada di sini? Tanya Maya. Dasar pelayan. Kamu itu harus memanggilku dengan sebutan nona. Ucap Lisa. Maya berdecak. Memangnya kamu siapa? Aku tidak bekerja padamu. Tidak perlu bagiku untuk memanggilmu dengan sebutan nona. Maya pergi meninggalkan Lisa yang menggerutu. Dia bergegas melangkah menuju ruangan Dimas. Maya membuka pintu ruang rawat. Tuan Dimas! Teriak Maya. Maya menekan tombol darurat untuk memanggil perawat dan dokter. Maya menggenggam pergelangan tangan Dimas yang terluka karena pisau buah. Astaga! Apa yang telah terjadi? Kenapa bisa begini? Maya berusaha untuk tidak panik. Dokter dan perawat segera masuk ke ruangan Dimas dengan segera Dimas dibawa ke ruangan UGD. Maya mundar mandir karena cemas. Dia sudah gagal menjaga Dimas padahal Ana sudah percaya padanya. Andai saja dia tidak keluar membeli makanan, andai saja dia tetap memaksa Dimas untuk memakan makanan rumah sakit itu, pasti kejadian tidak akan begini. Bagaimana dokter? Tanya Maya saat dokter sudah keluar dari ruang tindakan. Dokter menghilang nafas. Lukanya tidak terlalu dalam. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Maya mengembuskan nafas lega. Terima kasih dokter. Maya masuk ke dalam ruangan perawatan setelah diberi izin untuk masuk. Dia duduk di kursi sambil di samping berangkar pasien. Apa yang terjadi? Apa wanita jahat itu menyakitimu? Maya mengusap puncak kepala Dimas. Maya tidak ingin memberitahu Ana. Dia tidak mau mengganggu ketenangan atasannya. Ana pasti tengah mengurusi suaminya. Atasannya itu sudah memberinya kepercayaan untuk menjaga Dimas. Dimas menggerakkan tangannya. Maya senang melihatnya. Dimas perlahan membuka matanya. An, Maya menggenggam tangan Dimas. Akhirnya Tuhan sadar juga. Aku menyakiti Ana. Dia benar. Lisa memang benar. Aku pantas menderita. Aku tidak sanggup. Pekiknya. Dimas meronta dan itu membuat Maya mendekat tubuh Dimas. Dengan kelembutannya, Maya mengusap punggung belakang Dimas. Tuhan, jangan bicara seperti itu. Nyonya sudah melupakan masa lalu. Dia sudah memaafkan segala kesalahan yang telah Tuhan perbuat. Terang Maya. Tapi Lisa benar. Aku yang menyebabkan Ana pergi dari sisiku. Aku bersalah. Aku mengabaikannya. Lirih Dimas. Itu semua sudah berlalu. Jangan lagi ingat hal itu. Jadikan itu pembelajaran dalam hidup Tuhan. Jangan dengarkan wanita itu. Ucap Maya. Maya melepas pelukannya pada Dimas. Dia mengusap wajah Dimas yang terdapat tetesan air mata. Maya mengusap puncak kepala Dimas. Maya kembali duduk. Dia mengambil ponselnya. Maya membuka aplikasi untuk membaca ayat suci. Dia membacanya dengan suara yang merdu. Tangannya tidak henti mengusap kepala Dimas agar tertidur. Dimas merasa tenang mendengar ayat-ayat suci yang dilantunkan oleh suara merdu Maya. Hatinya merasa lapang dan tenang. Dimas menarik tangan Maya dan mendekatnya di tubuh kurusnya. Lama-lama matanya mulai terpejam. Melihat itu Maya menghentikan bacaannya. Dia melepas tangannya dari genggaman Dimas. Namun sayangnya tangan itu tidak mau lepas. Dimas menggenggamnya terlalu kuat. Maya membiarkan saja tangannya digenggam oleh Dimas. Dia menelungkupkan kepalanya di sisi berangkar. Maya memecamkan matanya dan tertidur lelap. Ana dan Rehan makan malam bersama. Bagaimana keadaannya Dimas? Tanya Reh. Mulai membaik. Aku menyuruh Maya untuk merawatnya. Sahut Ana. Apa orang tua Dimas mau menerima Maya? Tanya Reh lagi. Ana mengendikkan bahunya. Entahlah. Tapi aku sudah mengatakan untuk tidak lagi mencampuri urusan Dimas. Dan aku rasa mereka menerimanya. Ana meletakkan sendok dan garpu di piring. Sayang, aku ingin bertanya padamu. Siapa Maya sebenarnya? Rehan, aku datang. Teriak Diki. Diki langsung duduk di kursi dan mencomot ayam goreng saat dia tiba di ruang makan. Reh menggeleng akan kebiasaan sahabatnya itu. Jika kamu ingin bertanya tentang Maya, maka Diki orang yang tepat untuk bertanya. Ucap Rehan. Rehan memandang Diki. Diki, Ana akan menjodohkan Dimas dengan Maya. Hehehe. Diki tersedak ayam goreng dengan segera Ana memberi air minum kepada Diki. Dengan sekali teguh, Diki menghabiskan air minum hingga habis. Apa? Telat kamu kagetnya? Ucap Reh. Aku akan menjodohkan Maya dengan Dimas. Sahut Ana. Diki mengendikkan bahu. Terserah. Apa penduliku? Rehan dan Ana saling lirik. Diki tetap menghabiskan ayam gorengnya. That's it. Oke. So, dukung author dengan food like dan juga komennya ya. Diki cintanya author. Weka, 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 weka. Itu tadi note dari sang pengarang Renita April. So, audio tune lovers seperti biasa. Eti Sulis Tiawati akan kembali membacakan bab berikutnya. Stay put and stay tuned. Don't go anywhere. To be continued. Bersambung. 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 Terima kasih.